Wakil wali kota Jambi Maulana menghadiri pembukaan piala e-sport atau e-games Indonesia di salah satu hotel di kota Jambi. E-sport merupakan salah satu cabang olahraga modern berbentuk games dengan android atau alat elektronik yang banyak digemani anak muda. Wakil wali kota Jambi Maulana berharap e-sport dapat menjaring bibit dan bobot atlet e-sport bisa mengharumkan kota Jambi pada kejuaraan event nasional atau internasional. Melalui event itu diharapkan dapat memberikan energi positif bagi generasi muda untuk lebih baik dan terhindar dari perilaku negatif seperti narkoba dan geng motor. Perebutan piala e-sport Indonesia kota Jambi itu diikuti 560 peserta. Selain piala, peserta e-sport juga akan merebutkan satu unit sepeda motor dan hadiah jutaan rupiah. Senanglah pemerintah kota Jambi mengapresiasi kegiatan yang menyalurkan talent dari anak-anak muda Jambi. Kalau tidak dibatasi ini pencetan sangat banyak meledak sekarang, hanya 565. Ini adalah event yang besar untuk e-sport. Kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menampung energi lebih dari anak-anak muda Jambi. Kita yang lebih di bidang e-sport ini karena punya dampak ekonomi, pasti yang kedua punya dampak positif bagi anak muda tidak berkegiatannya negatif. Yang ketiga ada empat yaitu menjaring prestasi para atlet e-sport dalam event-event yang lebih tinggi. Maulana menambahkan, pemerintah kota Jambi akan melakukan pembinaan kepada para atlet e-sport. Pemkot Jambi minta agar kondi kota Jambi memberikan perhatian dan pembinaan bagi atlet e-sport. Joko, TVRI Jambi melaporkan.